Hai daripada capek-capek ke tempat penelitian lalu nyebarin angket lebih baik pakai angket online dengan bantuan g-form langkah pertama buka dulu Google.com kemudian di pojok kanan atas kan ada lambang yang segi empat ini lalu diklik pilih drive setelah drive-nya terbuka kemudian klik di sini baru lalu di lainnya diklik di sini ada Google formulir lalu ini diklik aja Google formulirnya untuk membuat angket penelitian ada dua yang kita bisa gunakan pertama itu adaptasi yang kedua itu adopsi adaptasi itu kita pakai dari salah satu angket penelitian yang sudah digunakan oleh para ahli terus kita modifikasi sesuai dengan penelitian kita tapi yang kedua kita pakai dokter adopsi adopsi itu pakai penelitian angket yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya blog tanpa diubah sedikitpun umumnya untuk mahasiswa satu pakai yang adopsi pakai yang benar-benar dipakai oleh ahli nah disini saya ambil salah satu contoh penelitian yang sudah digunakan oleh salah satu mahasiswa bimbingan saya di tahun 2019 ini mahasiswa tersebut menggunakan penelitiannya angketnya itu masih manual datang dibuat di laptop diketik kemudian di print kemudian datang ke tempat penelitian lalu disebarkan kemudian dikumpulkan lalu diproses dengan menggunakan aplikasi statistik nah ini saya scroll angketnya nah ini yang akan kita ubah jadi ini judulnya itu ada X1 nya persepsi fiskus ada beberapa soal disitu kemudian X2 nya persepsi wajib pajak orang pribadi X2 ada beberapa soal juga dibawahnya terus yang ketiga itu Y nya penerapan e-billing disini juga ada beberapa item soal nah ini akan kita ubah kita langsung saja adopsi semua soalnya dari nomor 1 sampai nomor 24 untuk yang pertama kita ubah dulu tentang bagian satu karakteristik respondent nah disini kita ubah formulir tentang judul ini kita kasih judul bebas teman-teman mau ngasih judul apa disini saya ikuti saja dari angket versi cetaknya judulnya misalkan saja disini questionnaire penelitian skripsi maka saya tulis questionnaire penelitian skripsi atau biar cepat disini saya cepat saja lalu deskripsi nya bos balik pertama adalah pertanyaan tentang jenis kelamin maka disini diganti menjadi jenis kelamin lantas di opsinya itu hanya ada dua yaitu laki-laki perempuan maka kita pilih opsinya yang mudah yaitu jentang saja misal lalu disini diklik laki-laki dan perempuan lalu disini teman-teman boleh ngisi wajib isi atau kalau tidak misalnya terserah orang ini mau ngisi atau enggak kalau wajib isi tinggal diklik wajib tapi kalau enggak juga enggak apa-apa kalau tidak harus diisi lalu ini tinggal biar gampang kan pertanyaan lain kan juga pakai poin-poin tuh ya maka selanjutnya ini kita copy saja duplikasi maka dibawahnya juga langsung ada yang mirip tinggal diganti saja disesuaikan setelah jenis kelamin yang kedua diminta itu adalah usia maka ini tinggal kita ganti jadi usia begitu seterusnya bagian satunya sudah selesai yaitu ada petan jenis kelamin usia dan pengetahuan pajak nantas di angketnya ini ada dua bagian bagian pertama adalah karakteristik responden yang barusan kita tadi ketik kemudian bagian kedua disini ada pertanyaan penelitian maka karena terdiri dari dua bagian disini di bagian kanan ada tanda tambah untuk tambahkan pertanyaan kalau ada lain sebagainya nah disini nih tambahkan bagian ini diklik setelah diklik bagian maka ini ada bagian satu dari dua lalu kalau di-scroll kebawah ada bagian dua dari dua nah ini kita lihat dari angketnya Hai nya di angketnya ini ada ketik pakai sekali cord dari poin satu sampai poin lima satu itu sangat tidak setuju atau biasa disingkat STS kedua tidak setuju atau disingkat S sampai seterusnya sampai lima sangat tidak setuju atau singkatannya biasanya SS lalu di judulnya ini bagian dua kan pertanyaan penelitian ini saya copy dulu pertanyaan penelitian lalu di bagian tanpa judulnya diganti menjadi pertanyaan penelitian lalu deskripsinya itu opsional ini saya sesuaikan saja pakai keteranya ada di sini saya copy Hai lantas beri tanda tambah ini tambahkan pertanyaan maka akan muncul di bawahnya pertanyaannya pertanyaannya itu yang pertama Hai adalah tentang persepsi fiskus maka ini kita copy saja pertanyaan nah item nomor satu Hai di sini nomor satu kemudian pilihannya jangan pilihan berganda karena ini pakai skala dari eh yang diatasnya ini pakai skala dari satu sampai lima maka ini kita ganti jangan pilihan ganda tapi pakai skala linier muncul satu sampai lima satu itu apa saya itu tadi sangat tidak setuju maka taruh di sini satu sangat tidak setuju Hai kasih labelnya lalu yang poin lima adalah sangat setuju Hai di copy juga lalu ditaruh di sini lalu di sini sama pilihannya tadi apakah wajib diisi atau tidak kalau wajib diisi misalnya tandanya diubah lalu untuk memudahkan nih kita duplikat biar tidak ngetik-ngetik lagi lalu akan muncul pertanyaan untuk selanjutnya yang selanjutnya itu kan nomor dua Hai nomor dua caranya sama kayak tadi tinggal kita copy 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 terus sampai 24 membuat pertanyaan begitulah cara membuat angket online jika pertanyaannya sudah semua maka selanjutnya tinggal dikirim kirimnya caranya ini kan ada bagian kirim tinggal diklik lalu terserah ini mau pakai pakai email atau yang lain atau pakai WhatsApp kalau pakai WhatsApp misalnya di sini ada tanda linknya lalu tinggal diklik tautan tinggal disalin aja bisa pakai yang ini atau atau perpendek URL atau kalau mau yang lebih e-catching yang ada namanya videonya itu ada di bagian atas ya cara mengubah linknya ini biar lebih enak dilihat atau kalau mau tetap seperti ini ini titik tinggal klik saling udah tinggal masukin di copy di WhatsApp demikian cara selamat menikmati selamat menikmati